Intro Selama bertahun-tahun sepak bola telah menjadi salah satu olahraga yang paling populer di dunia Ini tidak menghirankan karena sepak bola adalah olahraga yang sangat menarik dan dinamis Salah satu aspek yang paling menarik dari sepak bola adalah kemampuannya untuk menghadirkan pemain dengan bakat luar biasa Di antara pemain-pemain berbakat ini ada dua trio yang dianggap sebagai yang terbaik di dunia MSN, Messi, Neymar, Suarez, dan PPC, Benzema, Vell, dan Ronaldo Kedua trio ini telah memenangkan banyak gelar bersama klub dan telah mencetak banyak gol Dan kali ini kita akan membahasnya siapa yang lebih unggul Markibas, mari kita bahas Trio MSN pertama kali terbentuk pada tahun 2013 ketika Barcelona merekrut Owe Suarez dari Liverpool Suarez bergabung dengan Lionel Messi dan Neymar yang sudah bermain bersama Barcelona sejak tahun 2008 Trio MSN ini langsung menjadi salah satu trio yang paling mematukan di dunia Mereka berhasil memenangkan treble bersama Barcelona pada tahun 2015 yang merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya Sedangkan trio BBC dibentuk pada tahun 2010 ketika Real Madrid merekrut Cristiano Ronaldo dari Manchester United Ronaldo bergabung dengan Karim Benzema yang sudah bermain bersama Real Madrid sejak tahun 2009 Dan Gerard Bell yang direkrut dari Tottenham Hotspur pada tahun 2013 Trio BBC ini berhasil memenangkan banyak gelar bersama Real Madrid termasuk 4 gelar Liga Champion Trio MSN dan BBC adalah dua trio yang luar biasa dan telah menjadi salah satu trio yang paling ikonik dalam sejarah sepak bola Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik karena mereka berdua memiliki kelebihan dan kekurangnya masing-masing Namun satu hal yang pasti adalah bahwa mereka berdua adalah salah satu trio yang terbaik yang pernah ada Trio MSN sudah bermain 409 kali dan mencetak 344 goal 157 asis di semua kompetisi Sedangkan trio BBC sudah bermain 329 kali dan mencetak 240 goal dan 95 asis di semua pertandingan Wah memang gila ini Prestasi trio maut La Liga ini juga tak main-main Mereka telah meraih sejumlah prestasi dan gelar di berbagai kompetisi Trio MSN telah meraih Liga Champion UFA satu kali musim 2014-2015 Dan La Liga dua kali, Copa Del Rey dua kali, Piala Dunia Antar Klub dua kali tahun 2015-2016 Di sisi lain Trio BBC tak kalah ngeri mereka telah meraih Liga Champion UFA empat kali dan La Liga dua kali, Copa Del Rey dua kali, dan Piala Dunia Antar Klub dua kali tahun 2014-2015 Trio MSN berhasil meraih kesuksesan pada paru akhir 2010-an Sementara Trio BBC mengumpulkan gelar-gelar selama beberapa tahun sebelum Cristiano Nornado pindah ke Juventus pada tahun 2018 Keduanya telah memberikan kontribusi besar dan meraih prestasi-prestasi tersebut Dan mereka dianggap sebagai salah satu lini serang terbaik dalam sejarah sepak bola MSN adalah triunf sangat seimbang Lionel Messi adalah playmaker yang luar biasa Neymar adalah pemain sayap yang cepat dan lincah Dan Luis Suarez adalah striker yang tajam Mereka bermain dengan sangat kompak dan saling mendukung dengan baik MSN sendiri bermain dengan tempo yang cepat dan mengendalkan penguasaan bola Mereka sering membangun serangan dari belakang dan menggunakan passing yang pendek dan cepat untuk membongkar pertahanan lawan Mereka juga sangat efektif dalam serangan balik dengan Messi dan Neymar yang sering menjadi motor serangan BBC sendiri adalah trio yang lebih berorientasi pada serangan balik Cristiano Nornado adalah pemain yang sangat individual dan memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa Karim Benzema adalah striker yang tajam dan memiliki finishing yang luar biasa Gerrit Bell adalah pemain yang cepat dan nincah BBC bermain dengan tempo yang cepat dan mengandalkan serangan balik Mereka sering mengandalkan kecepatan dan kekuatan dari Ronaldo untuk mencetakul Mereka juga sangat efektif dalam seatpiece dengan Ronaldo yang sering menjadi eksekutor utama yang pertama trio MSN dan trio BBC telah bertemu sebanyak 18 kali di semua kompetisi dengan trio MSN mendominasi dengan 11 kemenangan 4 hasil imbang dan 3 kekalahan yang kedua trio MSN telah mencetak 49 goal dalam pertemuan tersebut sementara Tio BBC hanya mencetak 29 goal yang ketiga Lionel Messi adalah pemain yang paling banyak mencetak goal dalam pertemuan tersebut dengan 16 goal yang keempat Cristiano Ronaldo adalah pemain yang paling banyak mencetak goal untuk trio BBC dengan 10 goal Banyak senior mau pemain yang paling banyak mencetak walaupun legenda sepakbola juga berkomentar tentang trio maut ini ada yang berpendapat trio MSN lebih baik ada yang berpendapat trio BBC lebih baik ikut kami sajikan beberapa kutipan dari beberapa legenda sepakbola dalam wawancara dengan FIFA pada tahun 2015 pele legenda sepakbola berhasil mengatakan MSN adalah trio yang paling menacubkan yang pernah saya lihat mereka semua memiliki bakat luar biasa dan telah mengenangkan banyak gelar bersama klub mereka begitu pula dengan Johan Cruyff legenda sepakbola Belanda dalam wawancara dengan Marca pada tahun 2016 MSN adalah trio yang paling mematikan di dunia mereka sangat sulit untuk dihentikan dan selalu mengancam untuk mencetak goal di sisi lain juga ada yang menilai trio BBC lebih baik Sine Dinsit dan legenda sepakbola Perancis dalam wawancara dengan Marca pada tahun 2015 ia mengatakan BBC adalah trio yang paling mematikan di dunia mereka sangat sulit untuk dihentikan dan selalu mengancam untuk mencetak goal kedua trio ini telah meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam dunia sepakbola masing-masing dengan keunikan dan kemampuan yang memukau namun bagaimana pendapat kalian siapa yang lebih hebat saya tunggu baku hantam kalian di bawah kolom komentar Ciao Oh ya jika ada yang request silahkan tinggalkan di kolom komentar